Sekitar 15 kapal armada Baltik Rusia melakukan latihan pertahanan udara di tengah kehadiran dua kapal perusak Amerika Serikat, yang baru-baru ini memasuki Laut Baltik. Latihan praktis melibatkan awak dari total sekitar 15 kapal permukaan armada Baltik, termasuk korvet, kapal dan kapal rudal kecil, dan kapal antikapal selam kecil dan kapal penyapu ranjau dari Pang. Kantor berita Interfax menyebutkan, pihak Angkatan Laut Rusia mengatakan latihan yang direncanakan sebelumnya berlangsung di pangkalannya di Baltis dan Kronstadt. Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan pada tanggal 7 Maret bahwa militer Rusia mulai memantau kapal perusak AS yang telah memasuki Laut Hitam. Pasukan dan aset Armada Baltik telah mulai memantau kapal perusak USS Donald Cook dan kapal perusak berpeluru kendali USS Forest Sherman milik Angkatan Laut AS yang memasuki Laut Baltik, kata Pusat. Armada Baltik mengatakan pada tanggal 8 Maret bahwa mereka melakukan latihan dengan sistem rudal anti kapal basyen, yang melakukan peluncuran elektronik sebagai latihan-pelatihan yang direncanakan untuk berlatih mempertahankan pantai wilayah Kaliningrat di tengah ancaman serangan rudal oleh unit angkatan laut musuh yang disimulasikan dari Laut Baltik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!